Langsung saja lor buat kalian yang menggunakan kartu SIM Telkomsel atau operatornya Telkomsel Nah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara untuk menjaga pulsa kalian biar tidak habis Atau ketika kalian isi pulsa tiba-tiba paket internetnya nyala padahal tidak ada paket Nah maka otomatis pulsa kalian akan dipotong Nah jadi untuk mengatasi hal-hal seperti itu Atau misalkan ada paket pelangganan biar tidak habis pulsanya Nah teman-teman bisa cek cara mengatasi dengan fitur jaga pulsa di Telkomsel Jadi sebelum kita menggunakan fiturnya kalian login dulu ke aplikasi Telkomsel Nah untuk cara login bisa kalian cek di video sebelumnya Oke ini ada aplikasi Telkomsel Jadi kalau kalian sudah masuk ke homepage-nya Telkomsel ke akun kalian Nah langkahnya disini kita ketuk di bagian atas disini Oke nanti akan muncul yang seperti ini Kalau sudah muncul seperti ini Nah ini ada jaga pulsa ini kita pilih yang jaga pulsa Oke dan disini jaga pulsanya untuk domestik tidak aktif, internasional tidak aktif, domestik, dalam negeri, internasional, luar negeri Jadi disini ada ketentuannya Dengan mengaktifkan jaga pulsa, pulsa kamu tidak akan terpakai untuk layanan data non-paket Kamu tidak dapat terkoneksi internet saat tidak memiliki paket data aktif Pastikan kamu memiliki paket data atau kode internet saat fitur jaga pulsa aktif Nah seperti itu lho Kalau kita mau mengaktifkan, nah ini kita nyalakan Oke sudah nyala Kemudian ini kita nyalakan juga yang internasionalnya Oke kalau sudah on seperti ini artinya sudah nyala Dan ini sudah aman lho Oke kalau misalkan kalian mengisi pulsa Maka untuk pulsa kalian itu tidak akan terpotong Pada saat kuota data habis Nah seperti itu lho Jadi kalau kuota kalian itu tidak ada Maka meskipun pulsa ada tidak bisa kalian gunakan untuk main internet Karena fiturnya ini aktif Oke jadi lebih kurang seperti itu lho Caranya untuk mengaktifkan fitur jaga pulsanya di operator tekomsel Jadi kalau kalian tidak mau menggunakan lagi ini bisa kalian offkan Kalau saya ini pasti saya on kan biar tidak hilang pulsa atau habis Oke lebih kurang seperti itu lho Sedikit infonya sekian Dan semoga bermanfaat